Yes, balik lagi bersama gue Dimas Tentunya di channel kesayangan kita semua Lokit-Lokit ID channel Jadi sebelum gue mau video ini Gue pengen minta maaf dulu karena Gue udah jarang upload Mohon maklum ya Semuanya Karena emang buat konsep buat di Youtube ini Gue gak ada stokan video Jadi kalau gue pengen bikin konten Jadi abis gue bikin kontennya Terus yaudah langsung gue upload Jadi gitu Gak ada stokan video jadinya Harp maklum ya Oke jadi di video ini Gue pengen coba nge-review Nge-review barang Yang menurut gue cukup spesial Eksklusif Kalian kira-kira penasaran gak nih barangnya apa Sebenernya sih udah ada penampakannya disini nih Kalau kalian pengen tau Yaudah daripada lama-lama langsung aja ya Oke tadi opening udah Sesuai sama yang gue ngomongin sebelum ya Jadi gue disini pengen nge-review Ini barangnya Sepatu Jadi gue pengen review sepatu Cuman gue pengen apa namanya tuh Gue pengen cerita dulu kali sedikit ya Sebenernya sepatu ini itu Sepatu yang spesial Jadi kalau misalkan kalian pernah main ke toko gue Yang di lokit-lokit ID Jadi ketika Lo masuk nih dari depan Terus lo jalan ke belakang Itu di tembok belakang Paling atas itu Gue gantungin itu sepatu Sepatu Apa namanya Dari Converse Jadi gue gantung aja begitu Buat pajangan Tadinya Jadi ceritanya Sepatu itu gue dapetin Dari salah satu rekan gue Lama juga Dari tahun 2012 Dia sendiri pun itu Namanya Punya nilai historis juga Dari sebelum sama gue itu Sepatu Jadi sama rekan gue itu Emang udah punya nilai historis Terus gue pake Terus sama gue Juga punya nilai historis juga Jadi Ceritanya Dari 2012 itu Sampai Sekarang 2020 Kurang lebih udah sekitar 8 tahun Ganti itu sepatu ya Bentuknya udah gak karu-varuan Setiap hari dipake Dari gue kuliah Terus gue kerja Juga Gue pake itu sepatu gitu Jadi udah gak ketara lagi Bentuknya Ya kan Nah Terus Sempet pengen dibuang juga tuh Sama orang-orang rumah Sepatu udah gak jelas bentuknya Mendingan kita buang lagi Ya buang aja ya kan Cuman Gue mikirnya sayang gitu Daripada dibuang Waktu itu sempet gue Gue panjang gitu Jadi di toko Oke Sehingga cerita Sehingga cerita Bapak bulan lalu Gue Coba Lihat-lihat di Feed Instagram Ada Apa namanya Pattern X Dari Apa namanya itu Bang Petla Bang Abdul Jadi dia emang bisa Apa namanya Nge-reparasi lah Sepatu Sepatu dari Yang Hancur Sampai Nanti kita bisa Review ya Habis ini Jadi Itu sepatu keadaannya Udah gak karu-karuan Mulai dari Apa namanya Warnanya udah pudar Warnanya udah pudar Terus Ocolnya udah Udah pengen copot Kali kayaknya ya Ya kan Insole juga udah gak karu-karuan Warnanya juga Turun banget lah Pokoknya udah Hancur lah Begak ikan asin lah Itu sepatu Cuman karena Penuh dengan nilai stories Jadi Gue benerin lah nih Di Pattern X Jadi disitu Di Apa Instagramnya Pattern X itu Jadi Ada paket-paketannya aja tuh Dia Bisa benerin Insole Pokoknya reparasi dah Lumori color Apa segala macem Itu bisa banget tuh Di Pattern X itu Jadi Terus Sehingga cerita Gue kirim lah Ke sana Dengan Apa namanya Prosesnya itu sih Sebenernya Kalau Normalnya itu Pengerjaan Sekitar Dua minggu Tapi balik lagi Karena Yang order banyak Yang peminatnya banyak Untuk reparasi sepatu ini Jadi Kemungkinan Memakan waktu yang lebih lama Jadi disana Ada nomor antriannya Jadi baru Jadi baru dah tuh Ntar bisa diperjain Gimana Kurang lebih Seperti itu Kalau misalkan Apa namanya Buat harga sendiri Harga sendiri Nanti bisa Langsung lo cek aja Di Instagramnya Pattern X Disitu banyak Lu bisa Tanya-tanya juga Sama adminnya Lu bisa konsul juga Disana Sepatul Dan diapain Pokoknya bisa Ada tuh Dia Kayak gitu Tinggal lo tanya-tanya aja ya Oke Daripada lama-lama Langsung aja nih Kita Lihat Hasil reviewnya Udah jadi Oke Oke Nih Jadi Ini Sepatunya udah jadi Sama dia Dari Pattern X Dapet boxnya Jadi Gue ngirim itu Kemarin Sepatu gue plastikin doang Nah Pas udah jadi Langsung ada boxnya Yang kece juga Nih bang Boxnya hitam Kayak begini Nih Bisa lu lihat Tuh Ada bacaannya ya Pattern X Nih Lu mau lihat Ada bacaannya Pattern X Boxnya hitam Simpel lah Langsung aja kita buka Kita buka ya Nah Oke Jadi Seperti biasa Ada Pattern X Lalu Kita dapet sticker juga bro Sticker Doi Fajib Fajib Wah Jadi Jadi Ini Dia Sepatu Gue jadi Udah jadi Oke Kayaknya Terus ini Batan Wah Jadi kayak Ajib Banget nih Dan Oke nih Ajib Kita mau bahas dulu aja Langsung ya Oke Jadi kita bahas aja ya Dari Mananya dulu nih Dari Outsole Kemaranya diganti Jadi kayak begini Jadi kayak baru lagi Kemarin yang sebelumnya itu Kalau lu perhatiin Udah pada ngelopek-ngelopek Ini diganti baru sama dia Dari outsole sendiri Wah Gila Bisa kayak begini ya Gue juga Gini juga nih Tuh ya kan Terus Lanjut di bagian midsole Oke juga Diganti juga Semua baru Jadi emang paketannya Emang gue minta Kemarin itu Pokoknya ini sepatu dirapihin Sama di recolor lagi Sama dia Ini kan Tuh Ajib juga Ada helppage-nya juga Disini Tuh kalau lu perhatiin Helppage Oke Nah Disini ada Kalau lu perhatiin Emang ini sepatu Kemarin Sebelum gue repair ini Ada beberapa bagian Ada bagian yang robek Sama dia Pattern X Coba dirapihin Dijahit Tuh Yoi Jahitan ya bro Tetep gak hilang And done Iya gak Iya gak Ajib juga Terus Lanjut Ke Apa namanya Ke warna ya Jadi kemarin Emang gue sengaja Pengen Apa namanya Gue Repaint Repaint Jadi gue di color Repaint Apa di color Kalau Ini gue warnain ulang Jadi Kemarin kan Warnanya itu Sudah cukup pudar Lumayan pudar Jadi dia Awal itu Sepatunya Warnanya itu Green Army Kalau gak salah Terus Gue Coba Apa namanya Gue minta Untuk di warnain ulang Cuma dengan warnanya Berbeda Jadi gue minta Hitam Jadi biar lebih Gak gampang kotor aja sih Biar lebih elegan Jadi kayak begini nih Ajib banget Joy Oke Gue bawa ini Luar Mantap Mantap kali Terus Ini dia punya Apa namanya Talis sepatu juga Kayaknya diganti Karena emang Udah putus Luarin ada yang putus Jadi diganti lagi Sama dia Overall Cakep banget Ini gitu Ya walaupun Gak Gak bisa kayak Apa namanya Gak seperti kayak Beli pertama kali Gitu Cuman Gue rasa Buat gue pribadi Gue ngerasa Luas Ya kan Ini sepatu jadi hidup lagi Tuh Ya enggak Sepatu jadi hidup lagi Ya kan Wah kayak Casing Sepatunya Sepatunya Jadi hidup lagi Lah Pokoknya Mantap Nah Buat kalian yang pengen Apa namanya Repair sepatu Atau nanya-nanya Itu bisa Langsung aja lah Di teror Apa namanya Akunnya Si Petonex itu Gue Lupa Harganya Berapa-berapanya Waktu itu Pokoknya Harganya variatif lah Tergantung Nanti bisa dikonsultasi Oke Jadi Sepatu Ajit Kuat juga Nih kayaknya Nanti coba Gue fitting Abis ini Untuk Rasain Gimana nih Rasanya sepatu Yang udah di repair Sama Sebelum di repair Jadi gitu Yoi Sepatu Nah Jadi Kalau Saran gue Buat kalian Kalian yang Apa namanya Punya Barang-barang Apapun itu Nggak harus sepatu Tapi kalau Misalkan ini kan Gue sepatu Kalau Lu sayang banget gitu Mereka nih barang Dan misalkan Nih barang juga punya Nilai historis Tersendiri Jadi Ada baiknya Untuk Dirawat Biar Biar apa ya Biar Biar nilai historis Itu Nggak hilang Kalau misalkan Udah jelek Terus Dibuang Itu lebih Sayang lagi Cuman Kalau masih bisa Kita betulin Gitu ya kan Oke juga nih Barang Sudah Pokoknya Gitu aja kali ya Di video gue kali ini Pokoknya Subsiin terus Video-video gue Selanjutnya Di Lockit Lockit Channel Follow Instagram gue juga Di At Lockit Lockit ID Marketplace Gue juga Di follow Di Lockit Lockit ID juga Pokoknya Yaudah lah Pokoknya Udah Begitu aja Stay safe Gue cabut Udah lah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax